Itu semangat menyamin bahwa yang bersangkutan terdakwa untuk tidak akan melarikan diri. Kawan KSFM Muhammad Husni Tamrin, kuasa hukum Kepala Desa Kelotakan Tanggul AW, pastikan mengajukan pengalihan penahanan AW supaya bisa memberikan pelayanan kepada warganya. Tamrin menjamin kliennya akan kooperatif mengikuti seluruh persidangan dengan jaminan keluarga, BPD, 13 perangkat desa, serta 4 tokoh masyarakat. Demikian dia sampaikan usai penundaan sidang perdana kasus pencurian atau penggelapan tanaman tebu dengan terdakwa AW di pengadilan negeri Jember, kami siang. Tamrin menjelaskan sudah mempersiapkan surat penjamin terhadap terdakwa AW, yakni surat badan perwakilan desa, seluruh perangkat desa Kelotakan, keluarga, dan 4 tokoh masyarakat setempat. Mereka menjamin bahwa terdakwa tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan tidak menghalang-halangi pemeriksaan saksi di persidangan. Pengajuan pengalihan penahanan supaya kliennya bisa melayani rakyatnya dengan baik, sebab warganya harus datang ke Polres Jember untuk meminta tanda tangan dan sebagainya. Padahal jarak latakan dengan Polres Jember cukup jauh. Saya akan menyampaikan kepada majelis untuk melakukan pengalihan penahanan terhadap terdakwa, dengan pertimbangan bahwa terdakwa ini adalah kepala desa yang tenaga pikirannya itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa. Selama ini pelayanan itu kan, ya desa keluarganya itu kan selalu kepada ke Polres untuk minta tanda tangan, dan itu dilakukan tiap hari. Jarak antara Polres dengan desa Kelatakan itu sangat jauh. Kasian juga ini masyarakat. Itu yang kaitan itu. Sebagai penjamin untuk dilakukan pengalihan penahanan itu, kami sudah membawa beberapa surat jaminan sebagai penjamin, diantaranya adalah seluruh perangkat desa yang menyampaikan surat itu, kemudian tokoh masyarakat desa Kelatakan dan keluarga. Itu sebagai menjamin bahwa yang bersangkutan terdakwa, untuk tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, tidak akan menghalang-halangi pemeriksaan di sidang. Tamrin menambahkan surat pemohonan pengalihan penahanan dari tahanan rutan ketahanan kota ini akan diajukan dalam sidang pekan depan. Sementara Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, Toto Iyanuarto, menunda persidangan karena posisi terdakwa AW belum diserahkan ke lapas kelas 2 Jember. Sidang ditunda kami sepekan depan dengan agenda masih pembacaan surat dakwaan oleh JPU. Sebelumnya, AW ditangkap dan ditahan di Mapolres Jember karena diduga mencuri atau menggelapkan tanaman tebu milik pengusaha tebu Marzuki Abdul Ghafur. Terdakwa AW dijerat pasal 362 atau 372 tentang pencurian dan penggelapan.